Wisatawan asal Subang terseret ombak di Pantai Parang Tritis, Bantul, Yogyakarta saat asik bermain air. Ya, pemirsa satu orang selamat, sementara satu orang lainnya belum ditemukan. Tiga orang kakak beradik berusia belasan tahun rombongan wisatawan asal Ciasem, Subang, Jawa Barat, terseret ombak Pantai Parang Tritis, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu Siang. Mulanya mereka bertiga bermain mandi di pantai, namun tanpa disadari mereka bermain air semakin ke tengah hingga menekati kawasan palung yang berbahaya dan terseret ombak ke tengah laut. Dua anak berhasil diselamatkan oleh tim sar, sementara satu anak lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim sar gabungan. Ketika bersaudara itu bermain di daerah palung dan akhirnya terseret ombak ke tengah, dua korban berhasil yang kita selamatkan, namun harus kita rujuk ke atau kita bawa ke rumah sakit. Kamu saja terus yang satu sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Guna menemukan korban hilang, tim sar gabungan dibantu para relawan menyisir baik darat maupun laut dengan menggunakan perahu dan jet ski. Dari Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!